Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah buat kalian yang baru mampir ke channel ini Kenalin nama aku Lala Yuni Anggara Nah biasanya di channel ini tuh Aku upload video 2-3 kali gitu Dalam 1 minggu Dan isinya random Bisa sopi haul, tentang masak-masak Atau kayak gini sekarang Aku bakal bikin hiasan dinding Ini tuh kayak gini Bakal aku kasih contoh gambarnya ya Tapi ini kita bakal bikin Yang versi murahnya Atau pakai budget yang minim banget Aku cuma butuh uang Sekitar Rp3.000-Rp5.000 aja Dan hasilnya Bakal bagus juga kok Dan ini tuh bisa banget Pakai barang-barang bekas Yang ada di rumah kalian Nah aku bakal tunjukin step by stepnya Semoga kalian bisa ngerti Dan semoga kalian suka sama videonya Nanti bakal aku tunjukin juga Pas aku pasang di tembok rumah aku Oke Untuk bahan yang aku pakai Disini yang pertama aku pakai kardus Jadi ini kardus bekas mie gitu Kalian gak masalah Kalau misalkan kardusnya kayak kelipet gitu Gak masalah Disini aku butuh 3 kardus Kalian boleh pakai kardus apa aja Nah kemudian untuk ukurannya Itu menyesuaikan sama si kertasnya Nah disini aku udah nyetak Atau nge-print gambar Kalian bebas pakai gambar apa aja Tuh kalian bisa lihat Ini ukuran kardusnya Aku bener-bener pasin sama si kertas Cuma mungkin agak lebih sedikit Karena bekas potongannya Nah ini aku pakai 3 gambar ya Kalian juga bisa pakai lebih dari itu Kemudian disini aku pakai double tip Ini ada yang double tip biasa dan juga ada yang sponge Kalian bisa lihat Tuh jadi dia kayak lebih tebel gitu kan Nah ini aku juga ada double tip yang lebih kecil Kalian juga bisa pakai lakban Kalau memang ada di rumah Jadi pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah Nah ini aku juga butuh gunting Dan yang pasti aku juga butuh penggaris Nah ini untuk memastikan ukuran kardusnya tadi Dan aku juga butuh strapless Kalau misalkan kalian gak ada strapless juga gak masalah Karena ini nanti bisa diganti Nah kemudian disini Nah ini kardusnya udah aku siapin ya Tuh disini aku pakai yang polos Karena kalian bisa lihat Kalau aku pakai yang berwarna Takutnya warnanya akan kelihatan Nah jadi yang polos itu yang aku lapisin Karena kan yang bagian belakang juga gak akan kelihatan ya Nah kayak gini Nah ini untuk bagian tepinya Atau bagian ujungnya itu mau aku strapless Tapi kalau kalian gak ada strapless Kalian boleh pakaiin lem aja Atau pakai double tip gitu Yang pasti ini tujuannya untuk merekatkan si kertas Dan kardus ini Nah ini semua sisinya aku strapless Dan kalian harus pastikan Kalau ukurannya itu lurus Dan ini strapless yang terakhir Bagian ujung terakhir Ini semua udah aku straplessin ya Tuh kayak gitu Bagian paling pojok-pojok aja Terus bagian yang kayak kardusnya masih kelihatan gitu Bisa kalian gunting Atau kalau kesusahan Boleh kalian pakai a cutter Atau silet gitu Selanjutnya kita bakal hias bagian tepinya Nah kalian bisa pakai double tip yang sponge gini Jadi kelihatan kayak timbul gitu Jadi kalian bisa pakai double tip yang biasa Kayak gini aja Kalian juga bisa pakai yang lebih besar Ataupun yang lebih kecil gini Atau kalian juga bisa pakai lakban Nah itu tergantung selera aja Dan disini aku mau pakai yang warna putih Yang gede gini Itu biar kayak kelihatan lebih minimalis aja Menurut aku Nah ini kita tempel di bagian tepinya Jadi kalian sesuaikan aja ya ukurannya Tuh Pokoknya semua tepi Kalian kasih aja Kalau bisa usahain benar-benar rapi Tuh Dan ini dia Udah aku tempel semua Atau aku kasih double tip semua Tuh kelihatan minimalis banget kan Dan juga gak terlalu kelihatan Kalau dia tuh kayak dikasih tepian gitu Nah ini bagian sisa-sisa double tip Boleh kalian potong Atau kalian biarin aja Tapi kayaknya lebih baik dipotong aja Kemudian ini aku kasih Double tip yang sponge Di bagian belakangnya Ini tuh biar Pas dipasang di tembok Dia tuh kelihatan kayak timbul gitu Tapi kalau kalian gak ada Double tip yang sponge ini Boleh kalian pakai double tip biasa aja Atau Kalau kalian gak ada double tip Boleh kalian kayak kasih gantungan aja Biar kayak digantung gitu Tapi aku pakai ini Biar kayak kelihatan timbul Dan aku suka kalau timbul gitu Tuh lucu banget kan Dan bakal aku kasih contoh Pas aku pasangnya Nah ini dia Pas aku pasang di tembok Nah maaf banget Kalau warna temboknya tuh Tuh gak bagus Tuh ini aku pasangnya malem Jadinya kayak kurang pencahayaan gitu Ini aku cuma pakai flash aja Jadinya kayak kurang pencahayaan gitu